Di samping berdampak pada kesehatan, kondisi pandemi hingga kini masih menginfeksi ekonomi masyarakat pacitan. Kondisi tersebut membuas jumlah yayasan dan pengusaha peduli, serta memberikan puluhan ton beras serta ribuan masker. Dengan menggandeng yayasan buddha suci dan pengusaha yang peduli dengan NKRI, Forum Koordinasi Pembinaan Daerah Kabupaten Pacitan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak COVID-19. Pemberian bantuan secara simbolis dilaksanakan di halaman depan Makondim 0801 Pacitan pada Senin pagi. Bantuan yang diseluruhkan berupa beras sebanyak 35 ton dan 70 ribu masker. Depati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji berharap dengan bantuan yang diberikan tersebut dapat bermanfaat kepada warga penerima. Terlebih hingga saat ini, kondisi pandemi COVID-19 tak hanya berdampak pada kesehatan saja, akan tetapi juga masih menginfeksi ekonomi masyarakat. Ya terima kasih, jadi disini saya mengucapkan terima kasih yang pertama atas bantuan yang diberikan dari yayasan buddha suci dan pengusaha peduli NKRI. Jadi ini kami bekerja sama, Forum Koordinasi Pembinaan Daerah Kabupaten Pacitan dengan yayasan buddha suci dan pengusaha peduli NKRI tersebut untuk peduli COVID-19. Jadi ada berapa? 35 ribu kilogram berarti 35 ton. Nah 5 ton yang diseluruhkan untuk masyarakat pacitan yang terdampak COVID-19. Dan juga ada masker juga, 70 ribu. Nah, Alhamdulillah dan mudah-mudahan kepedulian ini bisa menginspirasi khususnya kita semuanya gitu loh. Baik dari unsur pemerintahan maupun dari pengusaha di pacitan dan yang lainnya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah atau Forkopimda membantu masyarakat pacitan. Baik terima kasih, saya atas nama pemerintah daerah dan dalam hal ini Kodim membantu sepenuhnya apa yang menjadi program pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Pacitan. Pada minggu yang lalu, saya mendapatkan informasi dari rekan saya ini, dari Yaisan Budi Puci, Pak Valentino. Dalam hal ini akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan saya menyambut dengan semangat dan antusias dan saya laporkan kepada Pak Bupati. Pak Bupati meng-ACC, selanjutnya kita tindak lanjuti dan kita acarakan pada hari ini. Kita bagikan kepada simbolis kepada masyarakat dan langsung distribusikan kepada masyarakat. Harapannya dengan sedikit bantuan ini minimal, minimal ya pada 1-2 hari ke depan membantu kehidupan dasar mereka. Walaupun kata Pak Valentino tadi, 10 kg beras dan 20 masker itu bisa habis. Akan tetapi hubungan persaudaraan antara pengusaha, antara stakeholder, khususnya Yaisan Budi Puci, termasuk pemerintah daerah dan kita semua itu menjadi berarti dan berkesinambungan. Pihanya menambahkan mengingat pandemi COVID-19 masih meraja lela. Dia berharap agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekaligus bagi pendistribusi sembako dapat memberikan edukasi pada masyarakat, pentingnya menjaga protokol kesehatan. Sementara itu, usai gelar apel dan pemberian paket sembako secara simbolis, Bupati Indra Tanur Bayu Aji bersama anggota Forkopim dan lainnya memberangkatkan distribusi kepada masyarakat penerima. Edwin Aji, GTV Pajitan